Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak hebat kelas 5 Dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian hari ini Sehat semua Sehat semua ya alhamdulillah Luar biasa Semangat ya Iya Kali ini Kali ini Beda dengan yang hari biasanya ya Hari ini Kirinya ada 2 nanah Iya Perkenalkan Ibu Ida Layla dari SDN Pertemuan 10 Dan Ibu namanya adalah Horida Dinina Kalian bisa memanggil Budini Ibu dari SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya Dalam program apa? Dalam program kesayangan kita semua Belajar dari rumah Bersama guruku Budini hari ini Belajar apa kira-kira Budini? Kita akan belajar Tema 5 Tema 5 Ecosystem Suprema 1 Komunik ekosistem Pembelajaran 5 dan 6 Baik Bagaimana anak-anak? Kita sapa? Dari SDN Menanggal Rungkut Menanggal 1 Sudah siap semuanya? Belajar hari ini? SDN Pertemuan 10 Sudah siap? Ya Sudah siap ya? Ya Coba si semangatnya mana? Mana semangatnya? Ini semangatku Gitu ya Coba si Mana semangatmu? Ini semangatku Ini semangatku Oke Tempuk tangannya mana? Baik Baik Budini Apa saja yang kita pelajari hari ini ya? Kita Sebelum Berdoa dulu Budini Berdoa dulu ya? Iya Berdoa dulu Supaya materinya bisa diterima dengan anak-anak dengan baik Ya Baik Mungkin ada yang Bimik Atau Budini yang mimpi? Sudah Oke Anak-anak sebelum pembelajaran dimulai Kita berdoa dulu ya Agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mudah kalian terima Ayo Sikap berdoa Oke Berdoa semua ya Iya Oke Berdoa Mulai Berdoa selesai Alhamdulillah Sudah selesai Kita mulai Kita mulai membelajar Hari ini kita akan belajar tentang Yang pertama kita akan mempelajari tentang daur hidup Yang kedua bagaimana cara membuat peta pikiran Yang ketiga tentang NKRI Dan yang terakhir perubahan ekosistem Anak-anak bisa menyiapkan buku tema 5 Sub tema 1 ya Pembelajaran 5 dan 6 ya Nah silahkan dibuka Ya dicari Baik Buku tulisnya jangan lupa disiapkan juga Ya Baik Bu Dini Apa sih Bu Dini daur hidup itu ya Ada yang tahu tidak Yang di rumah Atau pernah mendengar Apa ya daur hidup Ya Ayo Ada yang tahu ya Iya Coba Bu Dini Iya Ayo Dijelaskan aja Slide-nya Oke kita mulai Daur hidup Nah Daur hidup ada yang pernah tahu atau pernah mendengar Daur hidup Nah pernah ya Sudah pernah dipelajari Oke Sudah Dini ulangi lagi ya Kalau gitu ya Daur hidup itu adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup Dari dia telur atau bayi hingga dewasa Begitu Berarti manusia juga ya Iya Baik anak-anak Nah kita akan mempelajari dari hidup hewan ya Kita khususnya hewan Hewan ya hari ini ya Pembelajaran kemarin sudah ya Pembelajaran kemarin sudah Mempelajari tentang makhluk hidup yang lain Sekarang kita khusus ke hewan Nah di hewan itu nanti kalian kenalkan dengan perubahan bentuk itu Dinamakan dengan metamorfosis ya Nah apa itu metamorfosis Yaitu perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah lahir atau menetas hingga dewasa Nah metamorfosis yang dikenal dibagi menjadi dua Dua Iya Budi nih Sepertinya anak-anak tahu Bu Ida Oh iya Ada apa saja metamorfosis ada dua Ada yang tahu Ada yang tahu Coba dipanggil saja Budi nih Metamorfosis sempurna selama tidak sempurna Oke Oke Itu benar-benar yang terhebat Terhebat Iya Luar biasa Iya metamorfosis sempurna itu berarti mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda Dari setiap perkembangannya Contoh hewannya Contohnya Ada kupu-kupu Ada lalat Ada nyamuk dan Tata Dan lain-lain masih banyak lagi Betul Terus kemudian metamorfosis tidak sempurna Kalau metamorfosis yang tidak sempurna itu perubahan bentuknya tidak terlalu berbeda Ya dari setiap perkembangannya tidak terlalu Bu Ida Contohnya Contohnya belalat Kapung kucing mungkin ya Iya Ondak ya Kucing Sepertinya tidak mengalami Tidak Nanti kita jelaskan Nanti dijelaskan lagi Baik Lanjut ya Nah ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Yaitu kupu-kupu Coba dilihat di gambarnya itu ya Anak-anak ya Bisa melihat Ya Bisa ya Lalat Nyamuk Tata Nah ini ada prosesnya anak-anak ya Baik Bu Dini silahkan Mungkin bagaimana ulat bisa buka jadi kupu-kupu Itu kan ada gambar ulat Gimana ya kok bisa berubah jadi kupu-kupu yang cantik Yang cantik seperti ini Ada yang tahu prosesnya? Ada yang tahu? Iya Menjadi kemampan Siapa itu Bu Dini ya? 5 ya Ya dari telur Ayo kita bahas aja ya Iya Oke kita bahas Baik ini gambarnya ya bisa dilihatkan Anak-anak Yang pertama Ya itu ada gambar yang disana pertama ada telur Itu adalah telur kupu-kupu Telur Menepas berubah menjadi sebuah Ulat 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 Dari ulat Maka dia Berubah menjadi sebuah Kepompong Atau Kepompong Ya prosesnya Ada harinya enggak? Berapa bulan gitu? Enggak sampai ya? Enggak sampai Oh enggak sampai ya Prosesnya Untuk ulat jadi kepompong Berapa tadi? Berapa? Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa hari sayang? Ya kurang lebih? 5 hari Oh pintar 3-5 hari Kemudian Bu Ida Berubah menjadi Kupu-kupu yang cantik Jadi Kupu-kupu dari ulat ya Kepupu-kupu melewati Beberapa proses Atau tahapan Sehingga bisa menjadi Sebuah kupu-kupu yang cantik Baik Nah ini tadi Motif proses kupu-kupu ya Sempurna berarti Sempurna ya Oke Nah sekarang Bagaimana hewan yang mengalami Motif proses tidak Sempurna Ini ada beberapa contoh Contohnya Tapi untuk lebih detailnya Kayaknya setelah iklan saja ya Oh gitu ya? Iya Oke Anak-anak jangan kemana-mana ya Tetap di tempat Dan jangan lupa catat tadi Yang belum dimengerti ya Atau diberi garis di bukunya ya Nanti kita kembali lagi Dalam program kesayangan kalian Belajar dari rumah Bersama Guruku Uuuu 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 Sub indo by broth3rmax Selamat datang di era virtual Seminar virtual Meeting group virtual Gathering sales virtual Wedding virtual dan wisuda virtual Semua didukung dengan Multisosial media platform streaming Kualitas high definition camera Piknik broadcast profesional Kami sungguhkan kreatif konsep Untuk menjawab kebutuhan Anda Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami Kembali lagi Di program kesayangan kita semua Belajar dari rumah Bersama Guruku Anak-anak Halo Masih semangat Masih semangat Masih semangat ya Baik Mari kita lanjutkan materi Materi selanjutnya Baik anak-anak Kalau tadi Belajar tentang Hewan yang mengalami metamorfosis Sempurna Sekarang Hewan yang mengalami metamorfosis Tidak sempurna Yang tidak sempurna Yang tidak sempurna itu contohnya apa ya Bu Nah kita lihat Ada gambar Gambarnya Belalang Oke Belalang Ada capung Ada juga Ada kecelang Nah Bagaimana prosesnya ya Bagaimana ya Nah metamorfosis belalang Ini coba diperhatikan Anak ya sayang ya Coba diperhatikan Gambarnya yang pertama Yaitu dari Belalang Yang betina dulu bertelur Iya bertelur Nah itu selanjutnya Telurnya A Ya akan menjadi nimfa Telurnya jadi nimfa Apa itu nimfa Ada yang tahu Apa itu nimfa ya Ayo Apa Ayo A A Iya Apa itu nimfa Jadi nimfa ini Belalang yang masih tidak memiliki sayap Dan alat reproduksinya Juga masih Belum sempurna Jadi Nimfa itu berarti belalang yang tidak punya sayap Iya Nah itu nimfa ya Coba diingat anak-anak ya Jangan lupa Jadi nimfa itu adalah Belalang yang tidak memiliki sayap Oke Setelah jadi nimfa Terus jadi apa Belalang Ya Jadi apa anak-anak Belalang Ya Umum Dewasa Jadi belalang dewasa Jadi Belalang Iya Sangat berbeda ya Kalau tadi Tidak sempurna Tadi urutannya masih banyak ya Budi Dari telur Kemudian dari apa tadi Kalau misalkan tadi kupu-kupu Kalau kupu-kupu Apa tadi Telur Kupu-kupu tadi telur Dari telur Dari telur Kemudian menetas Nimfa Kemudian dari nimfa Oke Tepat tangan Hebat Selanjutnya Nah Hewan Tadi kan Itu mengalami metamorfosis Hanya bedanya Sempurna Dan tidak Sempurna Iya Tapi ada hewan Yang tidak mengalami Metamorfosis Iya Apa itu Budi nih Apa ada yang bisa Coba tebak Anak-anak Gambar apa itu Gambar apa Gambar apa Ikan Gambar ikan Gambar ikan Gambar ikan Kenapa kok disebut Tidak mengalami metamorfosis Tidak mengalami metamorfosis Kenapa ya Coba diperhatikan Dari hidup ikan Itu bagaimana ya Ikan Bertelur Anak-anak Coba tahu Kalian tahu enggak Ikan itu Sekali bertelur Ribuan telurnya Ya Tidak seperti yang Banyak sekali Nah Bagaimana bentuknya Ya tetap jadi ikan Ikan yang kecil-kecil Ya Ikan kecil-kecil Lalu menjadi Lama-lama akan menjadi Dewasa Bentuknya enggak berubah Enggak berubah Nah hanya mungkin Perubahannya di Warnanya Kalau pertama Ikan pertama kali Dia menetap jadi ikan Itu enggak ada Anak-anak Warnanya belum muncul Masih hitam Atau masih putih Gitu ya Nanti lama-kelamaan Akan muncul warna-warnanya Tapi tetap saja Bentuknya ya Seperti itu Bagaimana anak-anak Sudah jelaskan Nah kalian bisa catat Anak-anak ya Dari yang ibu jelaskan Oke Bagaimana Sudah ya Dicatat ya sayang ya Baik Yang kedua Yang kedua Hewan apa Anak-anak Yang kedua Hewan apa Yang kedua Kucing Ya Kucing Kucing Ada yang tahu Bagaimana Daur hidupnya Daur hidupnya Kucing Ya Nah seperti ini Coba dijelaskan Jadi kucing Daur hidupnya itu Berkembang biaknya Dengan Melahirkan Anak-anak Nah Dari anak kucing Menjadi Kucing muda Kemudian ke Menjadi kucing Dewasa Nah kalian bisa catat Anak-anak ya Di bukunya Silahkan dicatat sayang ya Biar gak lupa Oke Sudah jelas Sampai disini jelas ya Tentang hewan Yang tidak mengalami Metamorfosis Oke Oke Baik Nah Anak-anak Tentunya Kalian kan buka buku ya Nah halaman Disitu kalian kalau gak salah Pembelajaran 5 Nah disitu tolong dibuka Bacaannya ada daur hidup Ya Nah itu Agar kalian Lebih mudah Untuk menghafalkan Apa isi dari bacaan Maka kalian harus buat Yang disebut dengan Peta pikiran Atau main mapping ya Main mapping Nah Nah peta pikiran itu apa sih Kayak apa ya Budini Nah ini Budini ada gambar Nah ini adalah sebuah peta pikiran Nah dari apa yang kita pelajari juga Tadi bisa kita buat peta pikiran Oh gitu ya Oh iya Tentang apa ya Tidak dari bacaan saja ya Bisa Dari yang ceterangan Dari ibu bisa dibuat peta pikiran Peta pikiran Ternyata Yang pertama tadi apa Kita tadi mempelajari apa Daur hidup ya Daur hidup Dan tanpa metamorfosis Dan tanpa metamorfosis Bisa kita buat Di peta pikirannya Di buah tabel Seperti di kotak-kotak itu Tidak hanya tabel saja loh ya Bisa untuk Oh gambar Pohon-pohon Peta pikiran itu Bebas anak-anak Sesuai dengan kreativitas kalian Bisa di pohon-pohonnya Dikasih cabang Pohonnya Ditulis daun hidup Ya di daunnya Kemudian dari daun tadi Dibuka cabang lagi Yaitu metamorfosis Yaitu tanpa metamorfosis Begitu ya Nah dari metamorfosis tadi Dibagi jadi dua Nah buka cabang lagi Jadi dua Seperti ini bisa Ini yang sederhana ya Budi ini ya Ada yang lebih rumit Yang bagus-bagus Itu mungkin anak-anak pinter Pinter anak-anak pasti lebih pandai Lebih pandai Bisa kira-kira Jelas gak Dengan membuat Peta pikiran Atau main meping Anak-anak Bisa ya Nanti kalau membuat ya Bisa semua Ya nanti bisa dipraktekkan Di bukunya ya Budi ini ya Bisa Bagaimana anak-anak Sudah jelaskah Tentang membuat Peta pikiran Nah sekarang Coba Bukunya dibuka Paket Tama 5 Halaman 49 Disiapkan ya Bukunya ya Oke Setelah ini Kayaknya ada yang mau lewat Bu Ida Oh gitu ya Ada iklan Bu Ida Oh ada iklan Anak-anak jangan kemana-mana Jangan kemana-mana ya Pasu semangat ya Nanti ada lagu dari Bu Ida ya Oke Nah anak-anak Tetap di tempat Kembali lagi Bersama Bu Ida Setelah iklan yang lewat Tetap di program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guru Selamat datang di era virtual Seminar virtual Meeting group virtual Gathering sales virtual Wedding virtual dan Wisuda virtual Semua didukung dengan Multisosial media platform streaming Kualitas high definition camera Piknik broadcast profesional Kami sungguhkan kreatif konsep Untuk menjawab kebutuhan Anda Konsultasikan virtual konsep Anda Dengan kami Halo anak-anak Masih semangat Kelas lima hebat Ayo Ini kan semangatnya Mana semangatnya Ini semangatku Begitu ya Ini semangatku Baik Nah anak-anak Ibu punya lagu ini ya Coba ya mungkin Budi ini sudah pernah ya Lagunya juga gak banyak Coba Perhatikan ya Nanti bisa ditirukan Satu jari kanan Satu jari kiri Digabung jadi dua Jadilah jembatan Dua jari kanan Dua jari kiri Digabung jadi empat Jadilah kamera Tiga jari kanan Tiga jari kiri Digabung jadi enam Jadilah apa ini ya Piramid Empat jari kanan Empat jari kiri Digabung jadi delapan Jadilah gelinci Lima jari kanan Lima jari kiri Digabung jadi sepuluh Mari tepuk tangan Kira-kira bisa ya Sayang ya Oke Baik ya Nanti bisa dipraktekan Di rumah Ya Ya Budi ini ya Besok mungkin bisa Diulangi kembali ya Sayang ya Baik Nah anak-anak Sudah baca tidak Kembali lagi ya Ke materi paket Tema 5 Halaman 49 Ayo Ayo Bisa dibuka Baik Nah Dibacaan itu Judulnya apa ya Sayang ya Ayo Ayo Judulnya Perubahan ekosistem Perubahan ekosistem Perubahan ekosistem Perubahan ekosistem Anak-anak ya Nah anak-anak ekosistem itu Bisa berubah Ya Nah Perubahannya Yang jelas Yang menyebabkan perubahannya Dari mana bu Penyebab perubahan ekosistem Bisa alami Bisa alami Bisa juga dari Tangan manusia Tangan manusia Ulah manusia Nah Anak-anak Dibaca itu Telah disebutkan Kalau tidak salah Disitu Diberikan contoh Bahwa perubahan ekosistem Itu disebabkan oleh Perubahan musim Nah Misalkan di musim hujan Musim hujan Otomatis banyak airnya Kalau banyak airnya Maka Tanaman tumbuh Cepat sekali Nah Kalau tanaman tumbuh Cepat sekali Maka Otomatis Tikus-tikusnya Juga banyak Budi Kalau tekusnya Banyak Kepat sekali Ular Ularnya Ularnya Tambah Banyak Nah Anak-anak Berarti Itu nanti akan Menyebabkan Tingginya Komponen ekosistem Sedangkan kalau Musim kemarau 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 itu kan Hujannya Hujannya jarang-jarang Maka Tanaman itu Tumbuhnya Tidak selebat Yang Ketika musim hujan Nah Kalau tanamannya Sedikit Maka Tikusnya Juga sedikit Ularnya Juga Kalau ularnya Ularnya Makan tikus Sedikit Otomatis Ularnya juga Sedikit Nah Itu menyebabkan Menurunnya Komponen ekosistem Untuk penyebabnya Bu Ida Yang alami Ada pengaruh Dari perubahan musim Sama bencana alam Oh iya Jadi anak-anak Perubahannya Penyebabnya Perubahan ekosistem Selain dari alami Yang ibu sebutkan Tadi Dari perubahan musim Juga dari bencana Bencana alam Ada yang tahu Contoh bencana alam Apa ya Kok bisa berubah Ekosistemnya Ya Oke Oke Baik ya Nah Dari apa Misalnya Tanah longsor Banjir Nah Dan Sebagainya Ya sayang Ya Penyebab yang Akibat ulang manusia Bu Ida Apa saja Mungkin Penebangan hutan Perbuluan liat Kemudian Pencemaran lingkungan Nah Itu akan menyebabkan Akibatnya Meningkatnya Atau menurunkan Komponen ekosistem Baik Baik Anak-anak Anak-anak tinggal di negara mana ya Tinggal di negara mana Indonesia Tepatnya negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Di pembelajaran sebelumnya Kalian telah mempelajari tentang Kondisi geografis Indonesia Tentunya Barak beragam budaya ya bu Ya budi lah Bagaimana caranya Supaya Kita tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ada yang tahu Usahanya apa saja Apa saja budi nih Iya Ini anak-anak Kalau dulu Kalau dulu Kalau gak salah itu Melalui perjuangan ya Kalau sekarang Kalian mempertahankannya Bisa dengan cara-cara yang akan Budi nih dan Bu Ida sebutkan Kalian gak perlu berjuang Membawa pistol ya Bu Ida Gak perlu karena sudah merdeka Yang pertama Yaitu kalau misalkan Masuk dulu ya Ada kegiatan upaya Pacara bendera Setiap hari Senin ya Bu Ida ya Itu harus dilaksanakan Dengan khidmat Khidmat ya Khidmat itu harus siap Begini ya Enggak Gak boleh gini-gini Bu Ida ya Enggak khidmat namanya Baik Yang kedua Belajar sungguh-sungguh Nah ini tugas kalian ya Belajar sungguh-sungguh Yang ketiga Meningkatkan penguasaan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Iya Sekarang ini Dan yang keempat Mencintai produk Dalam negeri Kelima Menjaga kerukunan Gak boleh mengajak sama teman Sama teman ya Siap semuanya ya Sudah siap kah Mempertahankan NKRI Generasi penerus yang hebat ya Oke Kalau menenang kelas lima Kelas lima hebat ya Baik Nah gak terasa Bu Dini Bagaimana bisa menyimpulkan Oke Jadi kesimpulannya apa saja Yang kita pelajari hari ini tadi Ayo apa saja Ayo apa saja Tentang apa tadi Iya 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 Ya 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 Yang kedua Metamorfosis Betul Ya Ada berapa metamorfosis Berapa? Dua Yang pertama Metamorfosis Sempurna Iya Dan tidak Tentang hebat Terus Kemudian ada juga Hewan yang tidak Mengalami metamorfosis Iya Hewan yang tidak Mengalami metamorfosis Kemudian apa lagi Membuat peta pikiran ya Iya Membuat peta pikiran Kemudian kita belajar tentang Perubahan ekosistem Ekosistem Ada yang disebabkan oleh Manusia Dan ada juga yang Alami Dan yang terakhir Sebagai generasi pemuda Penerus bangsa Kita harus mempertahankan Kemerdekaan Dengan cara apa tadi? Iya Mengikuti upacara Pendera Kemudian Belajar sungguh-sungguh Itu wajib semuanya ya Kalian generasi yang hebat Oke Tidak terasa Bu Ija Kita sudah 30 menit Nah tapi ada orang-orang Bu Ija Bu anak-anak ini Bu Dini ya Ada orang-orang Olehnya ini Bu Dini Tugasnya Tugasnya kalian Buat clipping Usaha Dalam pertahanan NKRQ Minimal 5 halaman ya Pake gambar ya Pake gambar Foto Alat bahan Proses mengerjakan Terus kirim Master clipping Ke sekolah Dan foto melalui WhatsApp ya WhatsApp ke guru Kalian masing-masing Oke Siap semuanya Siap semuanya Oke Budini Tidak terasa Tidak terasa 30 menit Ida sama Budini Menemani anak-anak Klas 5 Belajar dari rumah Oke Kembali lagi Prokesnya Dan kita akan Kembali lagi Di berikutnya Mungkin kita akan Bertemu lagi Dalam pertemuan Pertemuan selanjutnya Tetap bersama Program Program kesayangan Kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Nanaibat Berikutnya Sampai jumpa